Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube nya Dudik Kali ini kita akan membahas sebuah Sockbreaker belakang ya Dan yang menariknya lagi Ini shockbreaker harganya hanya 300 ribuan aja Nah seperti apa shockbreaker dengan harga 300 ribuan ini? Ayo kita ikutin videonya Nah ini adalah shockbreakernya Masangnya kardusnya ini kokoh Bagus seperti ini Dan disini ada seperti plastik Mika ya Membuat tampilannya menjadi elegan Dan disini juga ada stiker hologram Shockbreaker ini mereknya Scarlett Racing Dengan tipe SCT8917 Jet Series Oke Ini ada perhatian Sebelum pemasangan arah memastikan semua alat yang diperlukan Oke Selalu sepada dalam berkendara Dan pastikan kendaraan anda selalu dalam keadaan prima Siap Oke Scarlett Racing Diimpor oleh Made in China Ini kemarin aku ambil Ukurannya 280 Nah ini dia kemasannya Kita buka isinya Ini ada bond Pembelian Oke Ya Ada namanya ya Kita lihat lagi ya apa isinya Wow Sudah di Plastikin Ini ada Stiker Scarlett Ya Terus ini Oh Disini kita juga sudah dilengkapi oleh bos Bos ya Bos cadangan ini Ada dua bos cadangan Ada juga kunci L Dan Besi untuk Sepertinya ini untuk settingan Keras dan lembutnya Kita lihat dulu Ini dia Shock breakernya Wuff Warnanya Keren Silver Hitam Dan Juga Merah Nah Bentuknya seperti ini Bagian atasnya ini Bahannya babet ya Ini sepertinya ada settingannya disini Ya Settingan Keras lembutnya itu Dari sini dan sini Nanti kita coba setting Kita lihat fisiknya dulu ya Warnanya itu Merahnya Seperti merah Ferrari Merah Benar-benar merah ya Ukurannya hanya 280 Kita ukur dulu Benar gak ini 280 Cara ngukurnya begini Jadi Teman-teman Ukur Dari lubang atas Menuju lubang bawah Ya Jangan Jangan bodinya yang diukur Tapi lubangnya Sob Cara ngukur shock Seperti itu Lubangnya Nah ini Dari lubang atas Sampai ke lubang bawah Itu 28 Jadi ini emang bener Ukurannya 280 mili Nah ini Cocok buat dipakai Di sepeda motor Bebek Seperti Vega Jupiter Jet Yamaha Force One Ya Apalagi yang sejenisnya Kira-kira seperti itu Motor bebek lah Atau mungkin Kalau kamu Punya Sepeda motor Sport yang Ingin modifikasi Jadi agak Lebih Pendek Bisa juga Kamu pakai Yang ukuran 280 mili Nah shockbreaker ini Aku beli Untuk dipasangkan Di sepeda motor Binter Mercy Nah pilihanku itu Jatuh kepada Scarlet Racing ini Kenapa Aku pilih ini Ya Yang jelas Pertama sekali itu Aku cari yang harganya Murah ya Ini harganya Sekitar 320 ribuan 3 sampai 340 ribuan Gitu lah Macem-macem Beda toko Beda harga Nah jadi Dengan harga Yang segitu Kita sudah dapat Yang Z series Z series itu Artinya dia sudah Ada pengaturannya Dan ini berfungsi Bener Bukan hanya variasi ya Banyak Shock-shock itu Yang shock tabung Ataupun shock-shock Seperti ini Settingannya itu Hanya variasi Tapi ini Enggak Ini bener-bener Bisa berfungsi Sempat juga Diuji tadi Di toko Dari sini Dari sini Ini dikendurin dulu Ya Dikendurin dulu Jangan sampai lepas Setelah kendur Teman-teman bisa Men Settingnya Pakai alat ini Dan Diputer Kira-kira Cara menyettingnya Seperti ini Turunnya 2 cm Biar bisa Keras lembutnya Bisa kita Oh ini puter Puter dan pilot Oh puter ya bang Ya puter dan pilot Coba bang Coba bang ngejut lagi Ini agak lama Ini agak lama Oke Terus Yang agak cepat Bisa di setel cepat Keras Di setel keras Dambah cepat ya Oh Coba yang lainnya Sudah cukup Sudah cukup Tahu bedanya Ini agak Tahu bedanya aja bang Oh iya ya Ini lebih cepat ya bang Lebih cepat Padi lebih labat Ini pun agak Lebih agak keras Lebih keras yang ini Jadi Siap Siap Nah begitulah Cara Settingnya Lalu Apalagi Keunggulannya Secara fisiknya Ini build qualitynya Itu Rapi Dan tidak ada Yang Apa ya Seperti Finishing yang kasar Atau apa Ini semuanya Finishingnya Rapi Karet-karet Bosnya juga Rapi Ketat Tidak ada Yang oblak Dan yang paling penting Itu ini Ini As tengahnya Ini gede As tengahnya Ini gede Sekitar 15 mili Diameternya Ini gede Jadi ini Walaupun Peruntukannya Untuk Sok Sepeda motor Bebek Tapi ini bisa juga Dipakai di sepeda motor Spot Artinya Dia mampu Menampung beban Yang berat Dan Lebih kuat Karena Asnya Ini gede Dibanding Dengan Sok-sok Yang sejenisnya Coba kamu bandingkan Sok-sok Yang sejenisnya Silahkan merek-merek Lain Coba kamu cek Tidak usah Kusebut Biasanya As tengahnya Ini justru Lebih kecil Tapi ini Gendut Sob Makanya Aku pilih Ini Warnanya Ini Tadi Aku lihat Ada yang Warna Kuning Hitam Putih Dan Apa lagi Tadi ya Merah Seperti ini Pilihanku jatuh Kepada merah Karena Aku pengen aja Ada sedikit warna Di sepeda motorku Tidak hanya monoton Hitam Tadinya sih aku pengennya Ini chrome Tapi sayangnya Tidak ada yang model begini Yang finishingnya chrome Yaudah Akhirnya aku pilih merah Kenapa aku pilih ini juga Karena bentuknya Masih klasik Sehingga masih cocok Untuk dipasangkan Di sepeda motor Yang bergaya klasik Seperti Bintermercy Ataupun CB Bintermercy Dikasih sok tabung Gitu kan Kayaknya ya Gak cocok aja Gitu ya kan bro Nah ini silvernya Ini bukan cet ya bro Ini bukan cet Ini memang warna Finishing dari warna babet Bukan warna cetnya ya Jadi kalau kita gores Begini pun Ya Kalau kita gores begini Cetnya tuh Tidak ada cet Karena dia Memang finishing Dari warna babet Ya Ulang lagi Nah Tidak tergores Lecet Dia hanya Ada garis Tapi warnanya Tidak hilang Tapi kalau yang merah Ini cet bro Jangan digores Sayang Lalu di tengahnya Ini cirinya Ada stiker Scarlet racing Ada juga hologramnya Ya Bisa dilihat ya Disini ya Finishingnya sih Bagus ya Aku suka Ukuran keseluruhannya Panjang keseluruhannya Ini 32 Eh sorry 31 Dari baut ke baut Itu 28 280 mili Dengan harga Yang tidak terlalu mahal Sekitar 300 ribuan aja Kamu sudah bisa Mendapatkan Shockbreaker belakang Yang kualitasnya itu Ya Cukup baik lah Kalau menurutku ya Cukup baik Kamu lihat Sendiri fisiknya Dan yang paling penting nih Sob Ininya nih As tengahnya ini cukup gede Sehingga dia lebih kuat Dibandingkan Merek-merek lain Yang harganya setara Untuk yang tertarik Dengan shockbreaker Seperti ini Teman-teman bisa cek Di link yang ada Di bawah ya Buat teman-teman Yang sudah pernah Memakai shockbreaker ini Silahkan beli komentar di bawah Apa plus Dan apa minusnya ya Agar Bisa menjadi referensi Buat teman-teman yang lain Oke Sekian dulu video kita kali ini Dudu sendal jepit Ijen pamit dari hadapan anda Terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!